Sekarang saja misalkan, misalkan ya saya cerita ya tentang misalkan lah iseng gitu kan Saya iseng cerita kepada teman-teman bahwa hari ini ya saya berhadapan dengan pasien COVID misalkan Atau pasien yang virusin lah gitu kan itu apa namanya ada lima orang yang saya temuin sekalau macem ya Anda juga pasti akan takut gitu kan bahkan saking paniknya ada orang itu kena nih jangan-jangan nular nih Bisa nular nih, saya ngomong begini bisa nular gitu, saking takutnya gitu ya Ada orang kayak begitu ya, maka gak usah panik lah tenang aja Yang penting tadi kita tahu kuncinya, kita tahu kuncinya ya kayak misalkan ginilah ya Ini akan masuk ke pembahasan kedua, tangan saya ini ya misalkan ada panu Ya misalkan, Alhamdulillah ada panu lah, bersih lah gitu ya Nah misalkan tangan ini, apa itu namanya, saya gosok ke teman lain kayak begini Tangannya ada panu tadi, saya gosok ke tangannya dia Pertanyaannya kira-kira tangannya dia Apa itu namanya, bisa terkena panu atau tidak? Ini gak ada yang jawab karena di mute semua Kira-kira sejawabannya, saya kasih itu aja biar teman-teman nanti kasih sign Kira-kira tangannya bisa kena, kalau bisa kena ada tunjuk satu Atau tidak kena, kalau ada tunjuk dua Oh dua, banyak yang dua, Masya Allah ya Dua ya, untung bukan masa kampanye Jadi tangannya kan belum tentu kena kan Nah pertanyaan saya sekarang, kenapa tangannya yang tadi yang ada panu dari saya itu tidak kena Coba Jawabannya apa? Gak bisa jawab, karena anda di mute Iya lah, gak usah jawab, nanti panjang ceritanya Ya boleh jawab di kolom chat, oh ada itunya, ada miminnya Miminwati Namanya Alawiatuti Oke ya Ada yang bisa jawab? Menular dok, kalau menurut saya dok Apa? Menular dok Menular Menular, panu memang menular Panu tuh menular, kadang-kadang jamur Iya Jangan kan digetek tangan dok Kalau pengalaman tuh, kalau orang pake handuk sama-sama Menular dok Itu bukan penutama sekret, cuma gara-gara handuk dok Pertanyaannya kenapa bisa menular Apakah ada orang yang pake handuk yang orang panuan itu juga ada yang tidak menular? Kan gitu Kan pertanyaannya gitu kan? Iya kan? Gak selalu Gak selalu Nah kan jawabannya sebenarnya masuk ke pembahasan kita tadi kan keimanan Nah sekarang Keimunan Jadi tubuh kita itu teman-teman sekalian Sebenarnya sudah dibekali Allah dengan Sistem imun Sistem kekebalan tubuh Ya Jadi sistem kekebalan tubuh itu Pertanyaannya Sistem kekebalan atau antibody tubuh kita itu Bisa lemah dan paling Apa namanya Paling besar derajat kelemahannya Gara-gara apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu Dari yang dikonsumsi Apa bang? Ada yang dikonsumsi Ada yang dikonsumsi Mental Mental Orang gila Orang gila di rumah sakit itu banyak yang sehat loh fisiknya Iya kan? Maka jawabannya Imunitas kita itu Ya Paling Lemah Atau paling besar Kontribusi Pelemahannya Itu disebabkan oleh Karena Stress Kecemasan Nah itu betul tuh Iyazid Hajrian dinata Nah itu Beliau jawab stress Maka Setiap stress Setiap stress itu Macam-macam sih ya Emosi-emosi yang berlebihan Ketakutan Kecemasan Marah Benci Dendam Segala macam itu Emosi Subhanallah ya Itu semua akan melemahkan Sistem imun Nanti kan kita Breakdown Yang dimaksud Atau kita Membongkar sistem imun itu Dimana gitu Sehingga Nanti teman-teman Paham cara Menjaganya Nanti akan Kalau usahakan Ketemu dengan Teman-teman yang Mungkin Wajahnya itu Enggak cerah Gitu ya Atau mungkin Enggak menyenangkan Atau mungkin Dia lagi ada masalah Atau mungkin Lagi baper Atau apa Anda bisa mengambil Solusinya Untuk dia Itu dia Asya Allah ya Nah itu bisa Ya Apa itu namanya Jadi Ya tadi Keimunan ya Keimunan itu Itu Paling Apa itu namanya Paling mudah Atau paling besar Kontributor Pelemahannya Justru karena Stress Stress dari mana Dasa itunya Apa namanya Dari mana Asalnya Nah gini aja Biar gampang Teman-teman mencerai Gini aja Dan tidak terjadi Dan waliyah Uzubillah ya Anda lagi naik motor Misalkan Ya Anda lagi naik motor Tiba-tiba Atau naik mobil Atau naik angkutan rumah Atau apapun Pokoknya kendaraan lah Jalan gitu Tiba-tiba Macet di depan Macet di depan Terus ternyata Di depan sana Ada kecelakaan Ada kecelakaan Yang menggenaskan Ya Kan orang ramai itu Berkelubung Melihat segala macam Itu kalau anda Ya teman-teman Ya Misalkan Iseng katakanlah Lihat itu Ya Dan jiwa anda Nggak kuat Mental anda Nggak kuat Pikiran anda Nggak kuat Bahkan imannya Katakanlah Nggak kuat Apa yang terjadi Bahkan Misalkan Misalkan ya Ini misal-misal saja Waliyah Uzubillah tidak ya Pada saat Kecelakaan itu Kaki yang kecelakaan Itu putus Anda Di situ Bisa muntah Betul Muntah Bahkan Sebentar aja Lihat Katakanlah Lihat sih Mungkin 1 menit 2 menit Lalu anda pergi ke kantor Ya pergi ke kantor Di kantor pun Sensasi Mual itu Masih ada Kalau nggak kuat Saya katakan tadi Hati-hati dengan Apa yang dilihat Didengar Dirasakan Itu semua Berefek Maka saya katakan Tutup pintu-pintu itu Karena apa Dia akan melemahkan Imunitas kita Ya Nggak penting nonton Nggak usah nonton Nggak penting denger Nggak usah denger Nggak penting bergaul Sama si fulan gitu kan Atau fulana Nggak usah gaul sama dia Pilih gaul Banyak teman-teman yang Lebih positif gitu kan Yang hari-hari itu Misalkan ada orang Yang pagi siang malam Hidupnya itu isinya dengan Keluhannya Kayak begitu Bikin muntah gitu Ya Dia ngomong kayak begitu Bapak ibu sekalian Teman-teman Kita juga terpengaruh Ya Subhanallah kan gitu kan Maka saya katakan Dipilih-pilih teman Sahabat Bahkan nabi kita Salaam-salaam Bahkan mengatakan Ya bersabda kepada kita Bahwa iman seseorang itu Tergantung dengan siapa dia Bergaul atau berteman Sampai kayak begitu coba Masya Allah ya Maka Ini Keimunan Jadi Terus bagaimana cara kita Menjaga stress Segala macam Ya Dengan kondisi seperti sekarang ini ya Saya katakan tadi ya Terlalu banyak kan Nah maka tadi Anda pilih-pilih Jalur-jalurnya Kira-kira hal-hal yang sifatnya Membuat Apa itu namanya Potensi ya Diri Anda untuk lemah Keimunannya Keimunannya Maka Anda tutup itu Tutup Ya tutup Baik-baik Ya kalau bicara Jaga diri kayak begitu Supaya apa Supaya panca inderanya Ya Dalam keadaan yang stabil Hormon Anda stabil Ya Ya senang-senang aja lah Maksudnya bukan kita Mengatakan senang-senang Di musibak ini Bukan Dan maksud saya itu Mari kita tenangkan hati kita Itu yang paling penting Ya Tidak